Intro Wakil Ketua Dewan Kerajinan Daerah Dekra Nasda Aceh Dia RT Idewati mengatakan pemerintah perlu melestarikan produk kerajinan bordir Sebagai salah satu kerajinan khas Aceh Hal tersebut ia sampaikan dalam pelatihan peningkatan diversifikasi produk bordir Di Desa Imule, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang Jumat 29 Maret 2019 Dia mengatakan dirinya sangat yakin dengan potensi produk bordir di Sabang Untuk dikembangkan menjadi aneka produk kerajinan yang dapat lebih bersaing di pasar nasional maupun internasional Dia juga menambahkan industri kerajinan termasuk salah satu dari 16 bidang industri kreatif Yang sangat potensial untuk terus dikembangkan Karena memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Tingginya minat pasar internasional terhadap produk industri kerajinan Indonesia Ujardia Sungguh sangat mengembirakan Melihat peluang tersebut Dia juga menyebutkan Bahwa tidak tertutup kemungkinan Kesempatan bagi produk kerajinan bordir yang ada di kota Sabang Untuk memasuki pasar yang lebih luas Ada beberapa desain motif bordir yang didesain oleh warga Sabang Yang telah mendapat sertifikasi oleh Direktur Kekayaan Republik Indonesia Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Salah satunya adalah motif bungung U yang diciptakan oleh Kudus Nazardi Ia adalah anggota Dekar Nasdaq Kota Sabang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berada di kota Sabang Kita sedang mengadakan pelatihan diversifikasi untuk kerajinan bordir Khususnya yang sekarang ini kita laksanakan Mudah-mudahan hasil daripada hari ini bisa meningkatkan keragaman motif-motif bordir di kota Sabang Selamat kepada kota Sabang yang telah berhasil mematenkan motif yaitu bungung U Yang beberapa waktu lalu dipatenkan Mudah-mudahan ini bisa menambah khasana motif-motif di kota Sabang Selamat Selamat menikmati